Seberapa penting sih looks dari makanan itu? Karena cantik-cantik banget bagi semua ini. Sebenernya looks dari makanan adalah, untuk aku pribadi ya, looks makanan itu hanya 25%. Pertama untuk aku adalah pairing rasa. Pairing rasa itu sekitar 40% dari quantity of 100. Jadi kalau rasa udah enak, nanti baru kita bermain di looks-nya. Yang penting rasanya dulu masuk, kalau rasa nggak masuk, tapi kita bikin bagus juga segini. Ini ada satu yang dari tadi, kita sebagai perempuan nih. Perempuan? Lucu. Ini kenapa untuk takeaway ya? Ini kenapa di step-nya kayak skincare gitu? Skincare ya? Iya, kenapa? Karena segmen itu awalnya, aku yang mikir sih kayak, kayaknya sih segmen pasaran aku banyak kan narinya ke perempuan ya. Untuk having this kind of affinity. Kenapa sih kita nggak bikin yang lucu-lucu? Tadinya aku sih mau bikin cuma kayak tub biasa. Tapi kayak aku lihat di salah satu online store, mungkin tuh ini lucu ya bisa dipurchase. Ya udah aku, kayaknya harus seperti ini. Oh, berarti dibalik yang tadi kita awal lihat tuh, berarti ada artinya juga ya? Ada dong. Iya. Soalnya yang lucu banget sih kalau misalkan tadi kita lihat di bunga, kalau tuh nggak terlalu kelihatannya. Tapi pas ini tuh, pas baru kita dibuka, kapan nih kayak tiba-tiba kotaknya kayak benar-benar clean? Jadi ada keresity untuk ngebuka. Kalau dibuka, baru kelihatin, oh ini gini gitu. Terus kalau buat takeaway jadi safety juga. Iya benar. Jadi aku sih mikilitas itu kalau antara safety-nya sama nanti masih bagus nggak ntar sampai. Terus ini, ya juga tinggi box-nya udah kita prepare. Udah kita lihat itu garnishing nggak boleh lebih dari 5 cm. Semua udah harusnya sih udah perfect. Berarti nantipun kalau misalkan kita take away, tampilannya akan seperti ini? Akan seperti itu. Hopefully semoga yang nganter nggak gojok-gojok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton!